6 Fakta Sentomaru One Piece, Pengawal Vegapunk Sentomaru One Piece adalah sosok yang terlihat sangat kuat ketika dia muncul di Sabaudi dulu. Sekarang dia muncul lagi di Egghead dan perannya tampaknya bakal menarik. Apa saja fakta Sentomaru One Piece? Ini yang terungkap. 1. Informasi Dasar Menurut Vif Rekard, One Piece Visual Dictionary, Sentomaru berasal dari Grand Line. Umurnya 32 tahun saat dia muncul pertama kali di Sabaudi, dan 34 tahun sekarang. Tanggal lahirnya tanggal 10 Maret. Tinggi badannya 279 cm. Golongan darahnya F. 2. Sentomaru dan Vegapunk One Piece 1069 memberi petunjuk soal hubungan Sentomaru dan Vegapunk. Sentomaru sempat khawatir mendengar dirinya harus melawan CP0. Vegapunk lalu mengungkit bahwa dulu dia membawa masuk Sentomaru saat Sentomaru kelaparan. 3. Hierarki Pengendalian Serapib One Piece 1069 menjelaskan hirarki pengendali Serapib. Hierarkinya begini. 1. Gorosei 2. Dokter Vegapunk, Stella maupun para satelit 3. Sentomaru 4. Semua orang dengan Autority Chip Ada situasi di bab 1069 di mana Kaku mencoba memerintah iceberg. Tapi karena Sentomaru ada di sana, otoritas Sentomaru mengungguli Kaku. Itu karena hirarki Sentomaru memang di atas orang lain dengan Autority Chip, seperti Kaku saat itu. 4. Kekuatan Sentomaru Sentomaru membawa bawah kapak, tapi dia bisa menjatuhkan musuh tanpa perlu menggunakan senjatanya itu. Dia bisa busosoku haki, dan dia sudah menunjukkan kemampuan ini ketika melawan Luffy di Sabaudi. Sentomaru jadi bisa mengatasi serangan Luffy, dan bahkan menghajar Luffy dengan teknik ashigara dokohi. Melihat aksi Sentomaru di bab 511, ada tanda-tanda busosoku haki yang ia kerahkan saat itu sudah busosoku haki level tinggi. 5. Posisinya adalah pengawal Vegapunk Sentomaru sudah diperkenalkan sebagai pengawal Vegapunk sejak bab 511. Ketika Vegapunk diincar CP0, Sentomaru pun melaksanakan tugasnya ini di bab 1069. Dia juga memiliki jabatan sebagai kapten dari unit sains angkatan laut. 6. Momen Sentomaru menghajar The Marow Black dengan kesal Kau bukan topi jerami, dasar sampah. Itu adalah ucapan menarik Sentomaru di bab 601 ketika menghajar The Marow Black. Satu hantaman Sentomaru itu menjatuhkan The Marow Black dengan mudah. Nah, itu dia 6 fakta Sentomaru. Bagaimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax